Intro Kebakaran menghanguskan kios yang menjual masakan di Pasar Bojonglopang, Desa Panumbangan, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, Senin 26 Desember 2022. Satu balita perempuan berusia 3 tahun meninggal dunia dalam kejadian ini. Ketua KNPI Jampang Tengah, Riyandi, mengatakan kebakaran terjadi sekira pukul 7.00 waktu Indonesia Barat pada kios yang ada di bagian blok belakang pasar. Ada korban jiwa saat ini sedang dilakukan penanganan oleh tim medis, pemdes, dan muspika, kata Riyandi kepada sukabumiupdate.com. Diketahui, kios-kios yang tidak terpakai di bagian belakang pasar tersebut, beberapa di antaranya juga sekaligus dijadikan tempat tinggal para penjual. Kapolsek Jampang Tengah AKP Usep Nurdin mengatakan, ada sekitar 6 kios dengan bangunan semi-permanen yang terbakar. Namun, hanya satu kios yang dihuni sebuah keluarga. Kebakaran diduga dipicu arus pendek listrik pada salah satu bangunan. Satu balita yang sedang tertidur di kamar meninggal dunia dan merusak rumah hunian atau kios lainnya, kata Usep. Usep mengatakan saat ini api sudah berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran. Sementara itu, kerugian yang ditaksir akibat kebakaran tersebut yakni sekitar 200 juta rupiah. Polisi masih meminta keterangan para saksi untuk mendalami kebakaran ini. Kepala Desa Panumbangan Lani Jayelani mengatakan, sekira pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, api sudah membesar dan membakar bagian depan dan atas bangunan pasar, yang tidak terpakai untuk kegiatan jual-beli sehingga digunakan sebagai tempat tinggal korban tersebut. Ada pun korban selamat dari keluarga balita itu adalah Ujang, 54 tahun, Tanti 50 tahun, Ecih 75 tahun, dan Rangga 17 tahun. Kemudian untuk korban meninggal sudah ditemukan dan telah dievakuasi ke Puskesmas Jampang Tengah. Musik